Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal, jadi di video kali ini aku dikirimin paket nih sama seseorang ya kalau kita baca ini tuh dari Reza nih, ini aku tuh bener-bener dikasih, terusnya juga tiba-tiba di chat kayak gitu lewat Tartopedia, aku gak tau sih ya udah nge-DM aku atau belum, tapi kalau misalnya nge-DM aku, aku sorry banget nih gak kebaca nih pokoknya kemarin tuh admin Tartopedia aku tuh kayak yang kasih tau, kak ini ada yang mau ngirimin sesuatu gitu kan nah ternyata yang dikirimin adalah ini nih, ada di dalam sini, ini katanya ikan air laut dan di packingnya juga, ini pake styrofoam yang keras banget nih, ini oke banget sih ya packingannya ya tapi ini dikirimin pake tiki kayak gitu nih, berarti kirim tiki kayak gini-gini tuh walaupun air-air begini asal kita packingnya bagus, bisa guys dan dibolehin berarti ya, disini ada tulisan perhatian, tolong jangan dibanting, hindari panas berlebih berarti emang biasanya yang kayak gini-gini tuh isinya hewan, dari jaksel nih, siapa nih anak jaksel nih yang literally jaksel banget yang which is gak di Jakarta yang lain hai blog, welcome to my guys shout, shout down LDR lockdown relationships bisa juga tulis di bawah komentar guys yaudah deh, gak usah lama-lama lagi, karena aku juga udah gak sabar buat buka dan disini juga tank air laut aku juga udah siap buat menampung dia karena sudah cukup luas, dan isinya terlalu sedikit ya kalau misalnya buat tank seluas ini makanya kita langsung aja buka sekarang guys let's go oke guys, sekarang kita langsung aja buka paketannya ya disini, kita langsung buka paketnya aku gak tau ini bukanya kayak gimana, tapi kita buka sembarang aja dari beberapa tempat ini lebar sih, sebetulnya kita rukumnya bisa kita pake lagi sih buat pake gitu kan tapi ini bener-bener kayak yang gak tau nih engselnya dimana biar kita gak usah ribet gimana ya, apa disini bisa ya atau bodo amat lah biarin lah, mana diputer-puter lagi sama kita Taji langsung aja ya, kita buka ya dari sini set barbarin aja lah ya barbarin aja lah barbarin guys langsung aja kita buka sama stereofoom- stereofoomnya dan siap lebar, tapi yaudahlah tebal ya? ini biasanya gimana sih guys buat unboxing yang beginian nih aku mah pernah gak unboxing sampe yang begini banget mah ini bagus ya kalo misalnya buat suatu packingan ini tuh kuat banget tuh, ini bener-bener kuat oh ini nih, ada engselnya nih ii belasin ini nih, kita ikutin ya set oh ini engselnya dapet kayak gini kayak gini nah sip udah buka ya oke guys oh ini dia guys ini dia ini adalah eh mati ya eh mati ya mati guys mati aja ya ya Allah mati guys yang ini oh my god dia masih hidup ini adalah box fish guys ya Allah kecil banget ya sayang banget yang ini mati ini ikan apa nih yang mati kayaknya sama deh box fish juga ini kayaknya box fish juga sama ya Allah guys mati lagi satu guys kita coba buka yang mati ya ya Ji sayang banget Ji ini keras banget loh kenapa yang bisa mati ya padahal dia kirimnya ini baru kemarin loh dan baru langsung sampai gitu hari ini dia mati ya Ji mati ya ini ya ya Allah Ji ya Allah ya mati guys lucu banget lagi ini kalau misalkan kita lihat kalau misalkan kita lihat teksturnya itu benar-benar ini udah mati ya guys jadi aku keluarin kayak gini kalau misalkan kita lihat-lihat dia box fish dan teksturnya itu benar-benar keras banget pegang Ji keras Ji gak usah dipegang deng dilihat aja gitu ya digelur karena abis nanti pegang kamera bau abis kan salah saya ada salah aku ya guys ya jadi kayak gini nih bentukannya juga bagus kayak box aja gitu nih kotak kuat keras keras kayaknya ini tuh emang bagian apa ya kalau misalnya ikan-ikan kayak gitu kan di bagian kulitnya kan letoy ya ini emang dia tuh keras kayak gini buat melindungi tubuhnya mungkin ya atau mungkin buat supaya gak dimakan ya aku gak tau sih ini ikan beracun atau enggak ya kalau box fish yang kayak gini-gini kan kalau power fish itu kan beracun kalau kita lihat-lihat ini secara sekilas mirip aja ya mirip cuman kayaknya si box fish ini gak bisa ngegedein kayak power fish karena yang pertama dan box fish ini tuh dia di apa ya cangkangnya tuh kayak bagian teluarnya tuh keras banget jadi gak akan mungkin bisa ngembang juga lah udah keras kayak gini kan nah tapi soal racunnya aku gak tau sih dia beracun atau enggak oh iya satu lagi guys bedanya kalau box fish dia tuh mulutnya kecil kayak gini ya kecil banget nih mulutnya gak kayak sih cover fish guys alhamdulillah ini masih hidup ya masih kayak gini aku gak tau sih ini dia kayak gimana karakternya kayaknya aku harus baca-baca dulu ya cuman ini bener-bener kotak banget sih ini lebih kotak dibanding yang tadi guys gak terlalu keliatan aja ya cuman jelas sih keliatan gak sih tuh gitu bentuknya yaudah deh guys aku bakal aklimasi dulu dan setelah aku aklimasi nanti bakal langsung kita taruh disini ya guys ya oke guys jadi gini udah kita aklimasi ya ini kayaknya aku mau masukin sama air-airnya aja jadi seperti ini kita langsung aja masukin sebentar ya guys ya ini jujur sebenernya airnya kurang soalnya kan banyak yang kita pake buat aquarium lain atau kayak gitu-gitu guys jadi airnya berkurang ya hari ini tuh katanya mau dateng si aquarium lautnya aku beli dua jadi gian lagi nih kalian mau dateng sesuatu lah guys kayak hewan kayak gitu mungkin di next video bakal aku video ini ya gak tau jadi dateng gak tau enggak kita langsung aja buka ya kita langsung aja masukin sama air-airnya kita lihat gimana dia disini guys oke detik bisa nanti eh jatuh lagi sama ini eh bentar-bentar mana sih oh itu ya Allah guys dia ekornya ada gak sih ada dikit putus apa gimana itu lah bentar-bentar itu emang begitu apa gimana guys kok kayak ekornya kecil banget sih bentar-bentar guys kita lihat fotonya dulu ya boxfish yang bener itu ekornya gimana sih boxfish eh bentar temen-temen nih kalau menurut temen-temen dia itu mulus atau tidak temen-temen aku gak tau ya kalau misalnya temen-temen tau bisa juga tulis di kolom komentar ya kalau menurut Aji mulus gak itu Ji apa gak tau Ji bentar kita coba cek dulu ya dia masuknya yellow boxfish guys jadi boxfish yang berwarna kuning kalau yang mati itu boxfish apa ya aku juga belum menemukan ini boxfishnya apa takut salah tapi Ji kalau misalnya kita lihat-lihat Ji deh itu ekornya ada Ji tuh harusnya ada ya tuh harusnya ekornya ada Ji itu mah gak ada ya ada gak sih tuh ada gak sih Ji coba zoom Ji ada apa enggak enggak ada iya ya enggak ada guys ada lebih kecil banget gitu loh terus warnanya juga udah mau mucet kayak gitu ih kalau misalnya liat coba Ji coba Ji liat lebih deket lagi deh Ji dia tuh ada formasi-formasi kayak ini apa sarang lebah gitu loh kalau kita liat aduh gak tau ini jelas atau enggak ya ada formasi sarang lebah gitu keliatan gak Ji gak tau keliatan ya pokoknya kayak aku liat-liat ada formasi sarang lebah gitu guys bagus loh ya bentuk badannya ya tapi ini kayaknya minus sih ini minus ekornya gak ada juga ada yang satu mati yang satu minus tapi gak apa-apa lah ya kalau misalnya jualan sih guys ini kan karena aku dikasih ya jadi gak bisa minta garansi masa iya dikasih minta garansi ya kacau banget sih tapi ini thank you banget loh udah dikirimin ini aku makasih banyak nih kayaknya liat video aku yang Dory itu sih ya karena adekan kayak gini aja ya beli gak nih beli gak nih gitu kan eh ternyata dikasih sama dia nih ya semoga si ikan ini disini bisa sehat ya ekornya bisa numbuh lagi dan kalau misalnya diliat-liat ini kan ikan kecil banget nih dia tuh walaupun kecil-kecil begini dia tuh bisa mengeluarkan racun gitu loh guys kalau misalnya dia terancam kalau misalnya dia gak nyaman kayak gitu loh dan si racun ini ini aku baca-baca ya kalau misalnya aku agak salah atau salah nih bisa juga temen-temen koreksi aku ya dan kalau gak salah nih si racunnya emang gak terlalu fatal banget gitu loh buat ikan-ikan lain ya paling cuman kayak yang sedikit mengganggu aja tapi kalau misalnya dia mau mati juga katanya tuh dia bakal berwarna kayak diselimuti abu-abu kayak gitu aja ya aku gak tau nih ini abu-abu gak nih Ji coba liat lagi aja di sini Ji tuh warnanya soalnya gak kuning banget gitu loh asa jadi parno asa abu-abu atau gimana gitu kan takut guys soalnya yang satu mati yang gede lagi yang mati ini yang kecil selamat yang kecil malah yang selamat gitu loh aneh kan padahal kalau bisa diliat-liat yang kecil yang gede kan ya biasanya yang kecil itu kan daya tahan tubuhnya lebih kurang bagus gitu loh guys dan sebenarnya si box fish ini tuh dia sejenis ikan yang soliter jadi dia tuh cuman sendirian aja ya dibanding ikan-ikan yang lain ini kalau misalnya Nemo kayak gitu kan dia kan populasi kayak gini nih jadi komunitas apa sih namanya ya pokoknya banyak kayak gini apa ya namanya pokoknya berkelompok lah guys ya tapi kalau misalnya si dia itu dia tuh soliter tapi walaupun dia soliter seperti ini guys dia itu sebenarnya kalau misalnya lagi musim kawin dia biasanya ada satu jantan dan dua sampai empat betina gitu loh jadi dia berkelompok tapi pas mau kawin doang dan ukuran terbesarnya tau gak ini kan sebenarnya kayak beracun kayak gitu ya dan kalau gak salah dimukus-mukusnya aku juga gak tau itu tempatnya ada di sebelah mana pokoknya dia racunnya bisa mengeluarkan racun kayak gitu dan aku bingung deh ikan yang terbesar itu katanya 45 sentian guys dan dia itu ditemukannya disini nih ada di sini kelihatan gak ya Ji ya jadi inilah box fishnya jadi jelek banget ya kalau misalnya udah mati dan udah kayak gini warnanya eh gitu oh ini nih kelihatan jelas nih kayak gini warnanya itu tuh dijual di restoran restoran di Jakarta berarti ada dong yang makan box fish beginian dong aku kegak ngerti juga nih ya badannya keras banget gitu loh kayak susah banget kayaknya kalau misalnya mau dimakan kan tapi kok masih aja ada yang makan ya mungkin kalau misalnya cara olahnya bisa ya kayak puffer fish kayak gitu-gitu mungkin bisa dimakan guys dan mungkin memang dagingnya lezat sih cuman kalau aku sendiri dikasih option buat makan dia sih kayaknya aku gak akan mau makan sih apalagi ini cakep begini ya tuh keren banget sumpah guys asli dah tuh kayak gini nih kalau misalnya warnanya udah nyala udah masuk kalau waktu dulu di kangdori itu warnanya bagus aja ya kayak keluar kayak gitu dan ukurannya lebih besar terus disana juga kayaknya ada ekornya cuman ini sayang banget deh ekornya gak ada aku berharap dia survive sih guys aku takutnya dia mati sih soalnya dia masih kecil dan ada kekurangan kayak gini jadi kayak gitu ya guys ya kalau misalnya temen-temen tau cow fish jadi ada beberapa juga ini selain box fish dia juga sekeluarga gitu pokoknya kerabat deket sama cow fish gitu ikan sapi jadi mirip juga tuh bentukannya kayak gitu cuman kalau si cow fish ini tuh dia ada semacam tanduk-tanduknya kayak gitu guys aku mau coba buat kasih makan mereka deh ih bagus sih di kameranya tuh guys keliatan jelas tuh jadi kayak keren gitu loh wow mantep aku mau coba buat kasih makan si mereka ini sama artemia ya jadi artemia itu tuh salah satu kayak udang kayak gitu kan udang kecil-kecil bahkan dia juga udang yang ada di laut gitu kan aku gak tau sih sebenarnya kalau misalnya di lautnya itu bener-beneran ada atau enggak artemia yang pasti katanya sih ikan-ikan kayak gini bisa dikasih artemia guys jadi aku mau coba buat ambil artemia di luar aku udah beli alat penetasnya supaya bisa memisahkan antara telur dan si artemianya yuk ikutin aku dulu deh guys disini nih ini aku lagi taruh di luar jadi disini ini adalah yang buat artemia nih lagi dimasak gitu ini artemianya jadi si artemia ini tuh nanti kalau kita matiin mesinnya belaman ya ini pokoknya tuh harus kita tutup dulu nih dia harus ditekan dulu nih tutup-tutup kayak gini mesinnya kan matiin nih nah ini biarin dulu dia sampai nanti si ininya misah gitu sih misalnya kalau misalnya si telur ini dia naik ke atas ya lebih ringan kan jadi di atas air sedangkan kalau misalnya si artemianya dia itu tuh bakal di bawah gitu loh kan ini bakal keliatan gelas antara si telurnya sama si artemianya kita mau langsung aja masukin kalau misalnya ini udah siap ya guys ya ini kita tunggu dulu sampai si artemianya semisah dari telurnya guys guys sekarang udah ada Azul yang bakal bantuin kita buat masukin ini kenapa setelannya dia kuliah begini ya pake baju ini lagi main ke rumah aku nih ya ceritanya nih ya tiba-tiba pake baju gue gitu kan celananya celananya celana sendiri sih tapi kayak yang kagak masuk sama bajunya tapi aku juga yakin sih sebagai teman-teman semua yang ada disini apalagi yang lagi kuliah online pasti kayak gitu bajunya seragam pagiku cerahku ini koloran gitu asli deh pagiku cerahku matahari bersinarku yaudah jadi langsung aja itu depokin deh gimana Jol jadi gimana caranya nih yang udah kalau mau ngambil yang masukin ke udaranya matiin dulu matiin dulu matiin oke udah tutup udah tutup baru itu gitu tadi udah tutup udah kan yang ini dibuka dibuka cuma kayak gitu doang oh langsung turun dia oh itu udah fresh artemian tuh iya oh iya oh iya ya dan dia tuh udah berarti antara telur sama si artemianya udah ini ya Jolnya udah kepisah ya terus ini tuh udah kita diemin dulu selama beberapa menit jadi kan biasalah kalau udah diemin kayak gitu kan pastinya si telur artemianya itu kan ngambang gak jadi kemungkinan kalau kita ambil dari sini bener-bener pure artemianya ya kalau gak cukup lah udah lah cukup lah cukup lah cukup lah mati ya berarti ini kita nyalain ya langsung ya oh iya guys langsung nyala lagi airnya tuh kalau begini kalau begini airnya terlalu dikit ya nanti kita tambahin aja airnya gampang lah yuk berarti ini udah pure artemianya semua nih guys kayak gini oh kan apa kasih burayak ya sekalian ya boleh deh guys disini juga ada burayak sebenernya tapi nanti aja deh ini kita fokus ke sini aja dulu nanti burayak ambil dari tadi aja kayak gitu ya tapi dicuci dulu Ji kalau nanti burayak soalnya kan kalau ini kan air asin jadi gak perlu dicuci kan kalau burayak langsung dicuci dulu yuk kita langsung aja masukin sini kita lihat kira-kira gimana guys kalau misalnya mereka makan ini artemian brand stream sama artemian sama gak sih Jol? itu sama ya itu zu plankton kan zu plankton ada banyak salah satunya ini kan cobain ya nih langsung aja ke sini Ji kita langsung coba kok banyak kan kayak kebanyakan juga ini mah banyak pisang ini mah guys tuh udah lah cukup lah segini aja lihat guys lihat guys lihat mereka langsung pada makan guys banyak pisang lagi tuh tuh mereka pada keluar mereka pada suka-suka banget si box fishnya kayaknya minus deh di bagian ekornya soalnya tuh tuh ada disana ya ekornya gak ada ya yang satu meninggal yang satu minus ini sedih pisan ya tapi dia berenangnya bener gak? lumayan bener sih oh iya dan tau gak sih guys sebenernya tuh si box fish ini dia menginspirasi salah satu mobil mercedes benz kayak gitu jadi mercedes benz dia ngeliat bentukannya kayak gini si box fish akhirnya bikin mobil yang bentukannya mirip kayak gitu dan si box fish ini tuh kalau misalnya diliat-liat kan dia mirip-mirip helikopter juga ya kayak apa ya ini sama kayak paper visi bahkan kalau dia lebih helikopter lagi gitu loh jadi dia tuh kayak dia tuh kehebatannya tuh ini apa manuvernya cepet tau manuvernya kayak ngek langsung ngek kayak gitu ya gampang mau muter balik gitu-gitu gampang nah aku gak tau sih oh guys liat lagi deh liat lagi deh ini nih nih ikannya nih eh si Dori kemana si Dori ada kan si Dori harusnya ada sih ada Jor dimana Jor yaudah kayaknya ngompat deh aduh bahaya emang bisa lompat ya gak tau guys si Dori lagi gak tau kemana sama satu lagi nih si Blue Stone si Blue Stone ada ya di belakang ya si Blue Stone kadang ada kalau ngumpet di belakang suka ngumpet di belakang ada gak Jor gak ada ya ah gak tau kemana lah Dori kan gede ya padahal ya oh ada si Dori gimana nyahain lah nah kan nah nah tuh langsung ngilang berarti berhasil Jor bikin tempat sembunyi kayak gini Jor mereka bisa bersembunyi berarti sukses dan si Dori ini juga emang termasuk ikan yang agak pemalu gitu Jor katanya walaupun kalau misalnya di filmnya itu dia gak tau malu dan amnesiaan gitu kan kayaknya defek otak iya sih oh iya kayaknya harusnya dia pemalu ya karena dia defek otak jadi dia gak pemalu dan ini ya oh bener-bener kuda lautnya mana kuda laut oh ya Allah dia disini kenapa anda disini bangun bangun bisa kan iya sih kayaknya anget guys diem-diem matang aja tapi ini bener-bener banyak banget sih ininya ateminya banyak kan ini banyak kan ya kita oh tuh si kuda laut juga sambil makan guys sebenernya ya kalau misalnya temen-temen perhatikan mungkin mulutnya dia agak kayak gini ini gak sih gitu loh mulutnya yang kecil ya tuh 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 dia monyong-monyong gimana gitu kayaknya sambil seruput-seruput dikit lah gitu loh ini arteminya masih banyak banget nih guys kayak ini tuh kalau arteminya harganya 80 ribu per 100 gram kalau gak salah guys apa kering iya jual jadi arteminya yang kering tuh 80 ribu per 100 gram tapi kalau udah dijadiin si monkey harganya jadi beda jadi mana 15 ribu mahal banget kayak gitu loh guys yaudah deh ini mungkin masih banyak sisanya aja ya jadi nanti sisanya ini sama aja buat dikasih makan ke kayak cupang kayak gitu-gitu aja terusnya juga nanti yang si air ininya dimasukin aja tambahin lagi air dikit lagi ya kesana dan nanti di ituin aja oh iya guys buat temen-temen yang tau arteminya itu makannya apa ya makannya fitoplankton ya fitoplankton kan kayak lumut-lumut kayak gitu bukan lumut sih apa sih kayaknya ya fitoplankton gitu yang air lumut gitu loh yang pernah aku punya itu loh yang kayak gitu makannya tapi gak tau sih beneran kayak gitu atau enggak ya soalnya kalau kita masak kebanyakan kayak gini kan bingung juga mau taro mana takutnya pada mati kan bisa mati juga ya yaudah deh jadi mungkin kayak gitu aja video dari aku ya semoga temen-temen suka dan buat temen-temen yang ada ide kira-kira dimasukin ikan apa lagi disini bisa juga tulis di kolom komentar guys yaudah deh guys sampai jumpa di video selanjutnya ya guys bye-bye thank you guys